Intro Dinas Pertanian Kota Denpasar menggelar festival cari yang berlangsung di Suba Umedesa Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Kegiatan ini diharapkan sejak dini para generasi muda lebih bisa mencintai pertanian di tengah-tengah gempuran zaman era globalisasi sehingga pertanian tetap lestari. Era zaman globalisasi para generasi muda sangat jarang mau terjun ke pertanian, padahal kalau pertanian dikelola dengan baik bisa menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Untuk menanggulangi hal tersebut, Dinas Pertanian Kota Denpasar menggelar festival cari dengan tema Melali Kecarik. Acara diikuti oleh anak-anak dari TK, SD, SMP, Sekelurahan Penatih serta masyarakat luas. Kegiatan berlangsung selama 6 hari. Kabit Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, Igusti Agung Ari Puspayani mengatakan, Festival Cari merupakan salah satu inovasi dari Dinas Pertanian Kota Denpasar untuk menumbuh kembangkan jiwa pertanian kepada generasi muda di Kota Denpasar. Festival Cari diharapkan bisa memasyarakatkan pertanian mulai dari usia dini sampai ke masyarakat luas. Dengan Festival Cari, masyarakat dapat mengetahui bahwa sawah tidak hanya dimanfaatkan untuk menanam padi, tetapi juga menanam holtikultura baik sayur, buah, dan bunga. Kami berharap nantinya dengan kegiatan ini, jadi kita ingin membangkitkan generasi muda baik dari usia dini itu untuk mencintai pertanian. Jadi semoga tumbuh, artinya tumbuh jadi pencinta-pencinta pertanian sehingga nanti dia lebih berorientasi kepada pertani, tidak saja menjadi penggawai. Itulah awalnya kita supaya mereka itu ada jiwa pertaniannya, jiwa-jiwa untuk bertani. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Iwan Swastika mengatakan, Festival Cari dikemas ke dalam berbagai kegiatan diantaranya, Jambore Varietas, memperkenalkan kacang panjang ungu, okra merah, pade hitam, dan yang lainnya. Serta crop silker di mana pemanfaatan lahan dibuat melingkar dengan berbagai tanaman tumpang sari dan fotobot. Kegiatan juga diisi dengan klinik tanaman, berupa penjelasan mengenai bagaimana bercocok tanam yang benar, serta pemberantasan hama tanpa pesticida. Kegiatan Festival Cari ini mengutamakan bagaimana kita memperkenalkan keadaan sawah, baik tanaman hortikultura maupun tanaman yang lainnya, sehingga anak-anak kita dari SD, SMP, sampai TK, bahkan untuk peserta umum, mengetahui apa sebetulnya yang ditanam oleh petani. Nah, dengan mereka mengetahui bagaimana cara menanam, bagaimana cara menjualnya, serta memanfaatkannya dengan baik. Nah, ini yang diharapkan kita dari Dinas Pertanian ini memperkenalkan melalui Festival Cari Kini. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat generasi muda mulai usaha dini untuk selalu mencintai pertanian, dan menumbuh kembangkan jiwa cinta pertanian, sehingga garansi muda bisa lebih berorientasi terhadap pertanian. Kedepan pemerintah agar terus memprioritaskan pertanian baik dengan melakukan penyuluhan, pemberian bantuan, dan berbagai aktivitas yang bisa membuat petani lebih maju.